Dinas Pertanian Kepulauan Tanimbar selenggirakan Sekolah Lapang Penyuluh Pertanian Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyelenggirakan Sekolah Lapang untuk mempersiapkan sumberai manusia atau SDM dalam kegitan pertanian. Sekolah Lapang ini diikuti 22 tenaga penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK. Berlangsung selama 2 hari, 18 dan 19 Juli 2024 menghadirkan narasumber. Sekretaris Dinas Pertanian KKT, Hari Lodar, masih mengatakan tujuan dari pelaksanaan Sekolah Lapang untuk menciptakan SDM penyuluh yang berkualitas, handal, serta beraya saing menuju pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi, wawasan, serta keahlian para penyuluh dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan fungsinya, serta mendorong berkembangnya kemampuan penyuluh dalam membina dan memotivasi pelaku utama, juga pelaku usaha, sehingga memiliki nilai tambah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disebutkan Sekolah Lapang menjadi bagian dari program penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pemahaman terhadap pertanian. Sebagai garda terdepan, peran penyuluh sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian saat ini. Lodar masih berharap, pasca kegiatan, penyuluh pertanian dapat mendiseminasikan ilmu yang diperoleh selama berlatih untuk kemajuan pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten sebutan Duan Lolat itu. Dalam tugasnya penyuluh pertanian diharapkan dapat membangkit pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi usaha taninya. Demi tercapai kegiatraan. Tugas penyuluh adalah membangkit petani di lapangan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah agar mampu mengambil keputusan itu sendiri. Kegiatan Sekolah Lapang ini diikuti 22 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Kapulauan Tanimbar dengan menghadirkan narasumber Yvon Siahai, selaku Kepala Seksi Pembelajaran dan Pelatihan Balai Diklat Pertanian Provinsi Maluku. Untuk kegiatan hari pertama, peserta diberi pembekalan tentang peran dan fungsi berbasis pada keahlian dan keterampilan. Sedangkan di hari kedua, seluruh peserta melakukan praktek lapangan.